Anda kembali menyaksikan buletin Ajo Siang, pemirsa trotoar pada umumnya berada di pinggir jalan, namun di jalan raya Kalibalang, Jakarta Timur, trotoar malah berada di tegak jalan. Keberadaan trotoar dinilai sangat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan juga pengandara yang melintas. Trotoar di jalan raya Kalibalang, Turet, Saud, Jakarta Timur ini tampak tak biasa, karena keberadaannya di tengah jalan, bukan di tepi jalan seperti pada umumnya. Keberadaan trotoar juga bukan membelah jalan yang berbeda arah, melainkan membelah jalan satu arah menuju Bekasi. Selain itu, trotoar terputus-putus dengan jarak sekitar 5 meter di antara trotoar. Meski terbilang cukup aneh, kehadiran trotoar merupakan satu-satunya jalan yang bisa dilalui pejalan kaki. Tentu, kondisi ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi pejalan kaki, namun juga bagi para pengendara roda empat dan roda dua. Berbahaya ya, karena adanya posisinya di tengah-tengah. Mungkin kalau agak digeser sedikit ke kira-kira beberapa meter ke sana, mungkin bisa agak lebih aman. Karena ini posisinya di tengah, mau nyeberang pun, sebelah sini ada mobil, sebelah sini ada mobil. Kadang, orang mobil dari arah sana masuk ke lewat sini juga. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut trotoar di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur terkait proyek pembangunan tol Becakayu dan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut pihak diskub DKI Jakarta, pembangunan jalan tol Becakayu satu paket dengan penataan jalan di bawah tolayang. Dari Jakarta, Putri Melati, Sadu Santo, Anyus melaporkan.